Ibu, sebutkan nama tetangganya Raffi Ahmad, 5 orang 5 orang Dimas, benar Tante Gigi Tante Gigi, istri, gak bisa Dimas, satu, benar Om Raffi Om Raffi, saya, ya Dimas Tante, Tante Dian Tante Dian, benar, blok A, satu Terus Sen Sen, apa? Sen, benar, benar, blok B, Sen Yang keempat Adi, yang kelima Siapa ya? Yang kelima, satu lagi nih Umar, Umar, Umar Sayang banget, si Umar itu udah pindah Ini aku kasih Dimas Itu kan dari gua? Iya Kok dikasih ke Dimas? Yang dari gua ini bagus tau Belum beli Dimas itu Oh, Mary baik ya Lihat pemirsa Udah kebanyakan soalnya Udah dikasih satu, dikasih hati, minta jantung Minta usus juga, Umar Ata, kalau saya selain Gratis Tepetan Di bentet Hembal merah Hembal merah Hembal merah Jangan lupa Tepetan Gratis Tepetan 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 kita liat niatnya Mary ngasih kan ini sama LV terus ininya juga sama oh ini punya lo? jadi ini buat aku juga Mary tuh mainnya lo liat dompet Lufitong asli lo dia mah ga pernah beli palsu om Mary tapi aku pengen Gucci juga mau Gucci yang ini kan boleh milih gak tau Mary nah iya biar dua udah dikasih satu, dikasih hati minta jantung minta usus juga aku mah ini lo mau yang mana jangan dua-duanya kasihan Mary iya om Mary itu aja kecil ini Gute bisa muat laptop wih ada juga lo ya? ini aku beli sendiri di Jepang wih dihh Mary beli di Jepang ini sebenernya pas udah mau pulang iya bareng Lala belinya sama Mary tuh ga pernah dipake tuh cuma kan katanya covid takutnya banyak nyelip-nyelip virus jadi ga aku pake oh iya iya katanya begitu tapi ada pembaruan loh TV eh memang banyak yang bilang tuh katanya itu asisannya Raffi Ahmad terus punya rumah katanya gitu mer bener gak? bentar lagi kan punya iya bentar lagi lah makanya doain gua iya kan itu didoain bener gak? iya didoain ini ngorong waktu waaah biar sukses animasi kita biar sukses biar runs entertainment juga jobnya banyak amin ya Allah ada animasi, ada vlog clock vlog clock family yang memang bisa bermanfaat buat banyak orang jadi insya Allah kita tuh kerja tuh jangan nyari duit biar kita kerja nyari berkah biar wang itu nyusul iya bener kayak Dimas sekarang Alhamdulillah Meri udah mau kesusul followernya bete Meri bete pasti bagi aku tuh gak pernah ada bete gak pernah ada oh guys guys jadi dia makanya bawa kesini dia kan mau panjat juga ya sedikit banyak ya kan pastinya enggak lah Meri udah top duluan kali enggak aku liat instagram aku berapa ya ha 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 Meri berapa 2 juta ya 2 juta oh banyak loh sekarang 2 juta Ender sebanyak? enggak iya lumayan sih eh yaudah nih kita kan mau ngajakin Dimas ke tempatnya Fadhil siap-siapnya eh lu udah mandi belum? cuci muka doang tapi gapapa lah tetep ganteng ayo kita harus syuting lagi bekerja lagi bekerja semangat 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 kerja kerja kerjalan berbagai ontak dimana sepertinya lama-lama ya wah disini banyak warga nih gimana Meri suka bagi-bagi rezeki gak disini Bu? ah Meri banget baik Meri taunya Meri atau Muhammad Sadili? ah Meri ya disini ngetopnya Meri disini ngetopnya Meri ternyata Meri kasihan nama-nama lu Mer ternyata lu ngapainnya baik ya disini ya Alhamdulillah serang bagi-bagi rezeki katanya jadi baik pasang lu suka ngajak makan? iya suka traktir apa? traktir apa ya Mer? iya apa aja kalau lagi makan parang kita masaknya eh Meri kasihan belum nikah ya Bu ya kenapa Bu ya? aneh ya dia juga sama belum nikah belum nikah? gak janjok jodoh nih mau gak? bener kan saya udah bilang kalau Meri nikah saya kasih rumah kayaknya bener kalau Meri nikah aku kasih rumah biar dia punya keturunan oh ini ibu juga tetangga? iya ini tetangga sini Bu oh ini tetangga juga iya sini sini umur 2 tahun 3 bulan gimana Meri orangnya baik? oh baik banget ini siapa namanya? hadika baik kah ini omnya? baik ini om siapa? om Meri ibu anaknya di vaksin gak? belum pernah di vaksin kok belum pernah di vaksin? kenapa gitu kok gak di vaksin? habis takut takut anak panas jemang sayangnya ada di repot dah kamu kasih tau vaksin itu penting banget tuh itu harus dilakukan dari bayi apalagi sebenarnya tuh kalau vaksin itu ada tingkatannya tuh dari yang dari baru lahir sampai nanti besar gitu kita harus ada vaksin Bu gunanya itu ya ibu itu untuk menjaga daya tahan tubuh si kecil maupun menyakit dan juga tuh bisa mengurangi risiko kesa kena penyakit saat sudah besar jadi tuh harus banget Bu vaksin dari kecil tapi saya takut kalau anak saya disuntik gimana tuh hahaha harus Bu itu kan dengan baik gak apa-apa saya dari kecil disuntik terus gak tega kalau anak nangis, sakit tapi kan cuma sebentar dibanding dirinya terakhir lah ya demi kebaikan gak apa-apa mau demi kesehatan ya gak Mel kalau gak ada duit nanti buat vaksin baik ini sama Mary diterangkan hahaha beneran ya beneran ya malam aja sama Mary hahaha Assalamualaikum Waalaikumsalam ada Bapak Ustadz Nazaruddin sekali ketemu Adinda disini sayang ini ada Ustadz Nazaruddin ini Ustadz Nazaruddin ini imam besar di Masjid Istiqlal iya iya meskipun imam besar di Istiqlal tapi imam besar itu harus juga akrab dengan masyarakat dimanapun juga iya iya tidak boleh ada jarak antara imam dengan makmumnya walaikumsalam bagus nih jadi kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh makmum iya ini kebetulan ada Pak Ustadz nih Ustadz tadi kan ngobrol-ngobrol iya ini ibu-ibu pada takut divaksin tapi ada yang mau nanya kan nih saya mau nanya Pak Ustadz kalau ajaran agama Islam tuh kalau hukumnya agama Islam divaksin itu hukumnya gimana Pak Ustadz? hukumnya di agama Islam divaksin gimana Pak Ustadz? iya begini apapun yang bisa menyebabkan masyarakat itu selamat dari bahaya apapun yang membuat masyarakat itu tercipta rasa aman dan tentera itu perlu untuk masyarakat nah salah satu diantaranya itu adalah vaksin vaksin ini seperti tadi yang dijelaskan bahwa itu bagus sekali manfaatnya dan insya Allah kalau itu datangnya dari pemerintah disamping pemerintah itu kan ada majlis ulama juga kan ya jadi insya Allah apa yang menjadi program pemerintah itu dengan sendirinya sudah dipertimbangkan hukum Islamnya bagi mas Islam satu juga beragama lain juga ada nah jadi percayalah apapun yang datang dari pemerintah dan disitu juga dilegetifikasi oleh majlis ulama masyarakat dan ibu itu jangan takut jadi aman ya Pak Ustadz? aman ya insya Allah kita ikutin aja ya ikut aja apa kata ulama kita apa kata pemerintah kita nggak mungkin ulama dan pemerintah itu mau melakukan sesuatu yang buruk untuk warganya ya halal ya Pak Ustadz ya halal ya insya Allah halal insya Allah nanti akan disertifikat halal oleh majlis ulama tapi dalam proses sekarang ini apalagi dalam keadaan seperti ini apalagi dalam keadaan seperti ini jadi ibu-ibu kami berharap jangan takut jangan khawatir jangan khawatir jangan khawatir vaksin juga halal apalagi di hajar agama Islam atau Pak Ustadz ya dalam keadaan seperti ini memang dibolehkan betul dengarkanlah yang pantas untuk kita dengar kan banyak juga orang yang menakut-nakuti orang ya betul percayalah siapa yang mau dipercaya bagi kita sebagai masyarakat sebagai warga kepercayaan kita adalah pemerintah dan majlis ulama ya kan ulama kita kalau permasalahan cuma disuntik sakit sebentar mak ya di gigit semua saja eh Dimas Dimas ada Pak Ustadz Dimas ada Pak Ustadz Dimas ini Dimas kita harus kan sekarang Alhamdulillah jadi artis tapi ingat biar sedekahnya nggak terlambat biar rajin-rajin artis yang bertanggung itu selalu ingat zakatnya kayak Adinda yang mesti ya ya ketika kita menengadahkan muka kita ke langit jangan lupa bumi gimana kita berpijak di situ bumi kita juga harus diperhatikan jangan aktif mencari atas tapi di bawahnya nggak nah Ananda Dinda ya iya jadilah contoh di hadapan para anak-anak muda teman-temannya kita boleh berprestasi tetapi agama tidak boleh ditinggal iya kan iya nah Dimas sekarang Dimas kebetulan ini kan awal akhir-akhir mau tapi udah pertengahan bulan kemarin awal bulan udah dapet gaji Dimas mau sedekah katanya mau ibu-ibu yang ada di sini dompet 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 saya kan ketinggalan nggak tapi di saku ada ada di saku ada coba ketinggalan saya yang di saku ada bawa duit biasnya waaah alhamdulillah di ikhlasnya Dimas dompetnya ketinggalan di rumah Dimas sedekah mau kasih ini kan cuma seharian ada 400 ribu si Dimas 400 ribu mau bagi-bagi kalau bagi sedekah yang paling baik itu gimana sih Pak Ust iya seikhlasnya aja gitu ya iya kita kita bisa akan berikan sesuatu dengan kemampuan kita jangan memastahkan diri dengan kemampuan dan juga sesuatu di kita apapun kalau itu ikhlas itu berkanti bukan paksakan jangan melihat banyaknya tapi lihat ikhlas ikhlas ikhlasnya udah dapet semua udah dapet semua? belum bos abis disapu gak ada lagi ya nanti ambil tabungan Pak Ustaz makasih loh ini loh Pak Ustaz jadi gini saya sebelum saya tinggalkan ya saya ingin sampaikan kepada warga masyarakat disini ya rajinlah shalat ya bagi umat islam ya amin kalau bisa nanti ke meskid ya tapi dengan tetap menjaga protokol itu ya Bu protokol kesehatan ini sangat penting kita dapat pahala tapi juga jangan membiarkan diri kita itu kena penyakit kena virus ikuti aturan-aturan protokol kesehatan insyaallah dunia akurat semudah-mudahan kita akan selamat ya kan amin oke Adinda Aduh Ustaz terima kasih ya amin ini senang banget nanti kita main ke istiqlar ya saya undang semuanya Ustaz terima kasih penyalahannya jadilah artis yang terkenal di bumi dan ilmu amin ya Allah Ustaz terima kasih Pak Ustaz Nazaruddin terima kasih banyak amin ya assalamualaikum aduh pas banget kan ibu ada udah dapat pencerahan tuh dari Pak Ustaz gak usah takut vaksin iya udah dengerin kata ulama-ulama dengerin kata dokter semua dan Pak Jokowi juga sudah mengupayakan vaksin untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia iya Dimas pencian duitnya gak? gak ada ak ya tambahin dong gak? ada gak nih sayang duit dari bos ya iya Mary aja Mary dari Mary ya jangan bohong dompet ketinggalin di rumah yaudah pinjem dulu nih ada duit nah pinjem wah ke Luffy banyak duit ya baiklah loh nih tambahan lagi dari aku kakak udah dapat 400 ribu 400 ribu ibu belum kasih dulu kasih dulu kasih pertanyaan dulu iya gak apa-apa nanti kalau bisa ibu sebutkan nama tetangganya Raffi Ahmad 5 orang 5 orang dimas dimas benar tante gigi istri gak bisa dimas satu bener om raffi om raffi saya ya dimas tante 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 dia bener blok A satu terus sam sam bener blok B sam yang keempat adi yang kelima siapa ya yang kelima satu lagi nih Umar sayang banget si Umar itu udah pindah tapi kak meskipun kalau jawabnya Amir bener tadinya kalau bener dapat sejuta tapi karena karena jawabnya cuma 4 kasih 100 ribu alhamdulillah ini ada 500 ribu pertanyaan rebutan berdua iya pak siapa nama lengkap Bapak Presiden Republik Indonesia iya pak iya pak Joko Widodo kedua jadi kasih pertanyaan aku mau ngasih pertanyaan siapa asistennya Raffi Ahmad yang paling terkenal iya pak nama aslinya nama aslinya nama aslinya adili adili bener siapa nama berarti yang paling terkenal aku nama aslinya Dimas 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 bener ada yang punya kontrakan aku om Romil A om Romil om Romil kasih om Romil ini yang punya kontrakan aku yang punya kontrakan yang punya kontrakan om Romil sini om Romil ini om saya serto sini pak kasih pertanyaan kasih 200 ribu kalau bener kira-kira anaknya bos Rapi Meri asalnya sini Meri asalnya dari mana dari Madura suaranya serak dari mana pak Madura Madura bener gak ya bener kasih 200 ribu ya uangnya udah habis tuh jangan lupa kalau habis pegang uang langsung yaudah kalau gitu kita pamit ya yaudah bapak-bapak ibu semuanya Meri kita pulang lagi kalau gitu nah makanya nih aku mau kasih tau juga nih buat semuanya yang nonton juga Covid-19 ini Covid-19 ini masih ada di sekeliling kita jadi kita tetap harus disiplin menjaga protokol kesehatan 3M ada yang tau gak 3M Bapak pakai matret menjaga jarak menjaga jarak menjaga jarak dan juga mencuci tangan udah jangan sampai lupa tuh bapak-bapak ibu semuanya yang semua yang di rumah juga jangan pernah lupa tuh sama hati-hati hati-hati sama berita hoax tuh mencari informasi itu yang dikenal dan terpercaya nah hati-hati sama berita hoax ya bu ya jangan lupa cek di ad siberkreasi dan juga tentang Covid cek di ad lawan covid19 underscore adi jadi kalau ada apa-apa tuh ada berita-berita aneh di cek dulu tuh di sekelilingnya ih ini bener gak sih kalau gak ada disitu ya berarti jangan dipercaya gitu pokoknya buat ibu-ibu ingat 3M ya karena kalau kita sehat kita bisa kembali berkreasi bisa kembali juga berproduktif kesehatan pulih ekonomi bangkit Indonesia MAJU yaudah kita pamit ya Dimas mau disini lu mau tidur sama Mary tinggal Mary mau kesehatan aku kirim ke rumah ramen kita pulang bulan emang mbak 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 tunggu mbak karena mbak udah kesini ini aku ada sesuatu buat mbak ih makasih banyak aku dikasih cincin berlian isu mbak lah ini kan makunya aku yang kemarin aku cincin hehehe makasih mbak ya aku pulang bulan udah udah sama islam semuanya yaa mbak makasih ya mbak ke dalam kunna mbak muzik eden Terima kasih.